Sobat mobil gede, saya sudah berada di kantor jasa marga tol Jakarta Sikampek. Di sini menjadi sarang tempat beradanya Sikomo. Nah, pengen tahu Sikomo itu apa? Yuk! Nah, ini dia Sikomo yang berjasa besar untuk menyelamatkan atau mengevakuasi kendaraan-kendaraan gede atau mobil-mobil gede. Nah, Sikomo ini berada posisinya di Sikampek, tol Sikampek, dan satu lagi berada di tol Jagorawi. Yuk kita cari tahu lebih lagi. Yuk! Halo! Selamat sore! Salam kenal, saya Harid dari mobil gede. Dengan bapak siapa? Saya Arsisno. Mas Arsisno. Arsisno. Iya. Dengan mas? Bapak Agus Sulis. Bapak Agus Sulis, mas? Mas Bayena. Mas Bayena. Kami di sini bertiga sebagai petugas rescue. Ya. Spesifnya operator Komo. Operator Komo. Jadi satu Komo itu ketika beroperasi harus diawaki dengan tiga orang ya? Tiga orang, mas. Baik. Nah, kita pengen tahu lebih banyak nih mas soal si Komo gitu ya. Kita bisa mendekat ke unitnya yuk. Oh, boleh mas. Siap. Nah, mas ini tipenya apa ya? Tipenya MAN. MAN 41-480. TGS 41-480. Yang mana 41 itu beban keseluruhan daripada kendaraan ini. Oke, kita ngasih. TGS 40-480 itu setara dengan kalau di mobil bensin 12.000 cc. Oke. 480 horsepower. Hp. Oke, tenaganya 480 ya? Iya. Siap. Untuk fitur-fiturnya apa aja ya mas? Untuk lebih jelasnya untuk fitur-fitur mungkin kita majuin aja dulu mas. Oh, siap. Dulu kita keluarin dulu. Dimajuin sobat mobil gede. Dipraktekan. Dibraktekan. Dibraktekan. Oke, Mas Isno. Setelah di majuin itu kelihatan panjang banget ya. Oh, iya mas. Gede banget ini. Kalau boleh tahu dimensinya panjang kali lebar berapa mas? Untuk panjang ini 11,9. 11,9 panjangnya. Lebarnya 2,5 meter. 2,5 meter. Tingginya mas? Tinggi 3 meter mas. Tinggi 3 meter. Oke. Nah, kalau dilihat ini bannya 4 sumber roda ya mas? Iya. 4 sumber roda plus ditambah 1 XL di belakang ya? Iya. Ini XL bisa diangkat gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau di Jasa Marga sendiri, si Komo ini diperuntukkan buat kecelakaan yang model kayak gimana mas? Baru ini bisa keluar gitu. Iya mas. Jadi, kalau untuk di PT Jasa Marga, si Komo ini sebenarnya diperuntukkan untuk kecelakaan yang kendaraan-kendaraan besar mas. Oh. Seperti di RW ataupun yang mobil kendaraan besar dan bermuatan terbalik di lajur. Terbalik di lajur menghalangi. Menghalangi lajur. 1, 2, 3 kadang tertutup. Ya kita harus cepat evakuasi pakai Komo. Komo ini harus keluar? Iya. Berarti definisinya tronton, bus gitu ya? Tronton, bus, kendaraan-kendaraan yang dimensinya besar. Pokoknya macam-macam mas. Terbalik, terguling, kadang-kadang patah sasis juga bisa kita evakuasi pakai Komo. Tumpukan, truck gitu ya? Tumpukan, truck gitu ya? Iya mas. Baik. Kalau di evakuasi itu berapa lama mas? Dalam prosesnya di lapangan yang rata-rata itu berapa lama? Oh. Kalau untuk evakuasi itu tergantung tingkat kesulitan mas. Kalau mobil itu kosong, misalnya di ROW, terus posisi kosong, kita cepat, paling memakan waktu kurang lebih 15-20 menit lah. 15-20 menit. Namun kalau untuk yang bermuatan, kadang-kadang kan itu kan tingkat kesulitannya lebih. Misalnya terbalik posisi di lajur dengan ada muatan, otomatis kita harus kita singkirkan dulu muatannya, baru kita balikin mobilnya, baru kita ketepikan. Nah, di sini juga untuk meminggirkan muatan, kita ada satu loader tuh yang mungkin bisa membantu. Nanti kita lihat tentu detail-detailnya. Nah, setelah muatan kosong baru kita evakuasi. Nah, artinya tidak sampai menutup jalur, karena itu harus disterilkan dulu ya mas? Betul, betul mas. Secepat mungkin tadi 20 menit harus steril, biar lalu lintas bisa cair ya? Betul, betul. Berarti, ya itulah fungsi komo selain menyelamatkan kecelakaan atau evakuasi, juga bisa mensterilkan lajur ya mas? Betul, betul. Mantap. Nah, saya perlu tahu lebih banyak nih, Mas Isno, Mas Agus, Mas Baina, terkait dengan fitur-fiturnya atau fungsi-fungsinya. Boleh. Saya dengar disitu dia punya crane yang bisa mutar 180 derajat, betul ya? Betul, betul. Nah, kita lihat nih, Mas. Boleh, Mas. Oke, lebih enak dari sini, Mas. Dari sebelah sini. Mas Isno, Bapak-bapak semua saya penasaran nih, ini kan ada box-box di samping kiri kanan ya? Oh iya. Nah, ini isinya apa ya, Mas? Oke. Biar kita lihat aja, Mas ya. Ya, dibuka langsung. Nah. Oh. Oh. Kita bisa pakai di pelek. Oh, di as roda itu? As roda bisa, bisa di sasis. Oke. Tergantung posisi mobilnya. Kalau untuk mobil-mobil kecil yang kecebur di jurang. Oh. Kayak... Bumpul-mobil kayak gini nih. Kita pasti main di sini, Mas. Pelek. Di peleknya. Pelek, kanan-kiri, baru kita tenteng gitu. Seret gitu ya, Mas? Kita angkat. Oh, diangkat. Karena untuk di... Ini kan cuma ada dua teknik. Towing sama lifting. Towing sama lifting, iya. Baik, dilanjut, Mas. Ini box apa isinya, Mas? Kalau ini... Saya buka. Ini box... Landasan Outrager, Mas. Oke. Nih. Jadi kalau kita mau evokasi, kaki harus kita keluarkan. Ini buat landasan untuk menapak di asfal. Oh. Nah, ini begini, Mas. Saya praktekkan ya. Ini seperti ini. Nah. Kita turunin, Pelek. Biar asfal juga nggak rusak. Mobil juga. Mobil juga. Oke. Sepatunya lah ya. Iya. Ada dua jenis. Yang sana kuku macan. Oh, yang sana kuku macan. Nah, sini yang halusnya. Halus. Iya. Lanjut, Mas. Lanjut. Ini box apa nih? Ini box. Wow. Ini tuas untuk Outrager, Mas. Outrager itu apa, Mas? Outrager itu ini, Mas. Ini Outrager depan belakang. Oke. Jadi, kalau yang bagian ini berarti yang di sini. Oke. Bagian ini berarti yang di. Yang Outrager belakang. Betul. Ini untuk mengeluarkan sama menaikan dan menurunkan. Lifting sama menurunkan. Iya. Sihat. Lanjut, Mas. Ini box apa ya? Untuk ini, ini box rantai, Mas. Ini sarana penunjang juga ini. Inilah rantai-rantai kita ini. Buat apa ya, Mas? Rantai-rantainya? Ini biasanya kalau untuk evakuasi kendaraan, kendaraan seperti Tronton, Dump Truck. Ya. Nah, ini sebagian buat narik yang depan. Sebagian buat dari samping, ngebalikin. Iya, terbalik begitu. Jadi kita balikin dulu. Balikin dulu. Baru kita angkat ke atas, serit ke atas. Jadi menggunakan rantai-rantai ini, Mas. Iya, iya, iya. Makanya kalau untuk kendaraan bis, kita pakai yang wibing tadi. Wibing tadi. Tapi kalau Tronton? Tronton ini. Oke, ini. Siap, lanjut, Mas. Ini box apa nih, Mas? Ini... Nah, di sini lah. Apa ini? Apa namanya? Tombol-tombol... Crane-nya? Crane-nya semua di sini, Mas. Oh, ini tombol crane. Ya. Oke. Ini yang sebelah sini apa, Mas? Botol-botol ini? Ini kita mulai dari sini, Mas. Ini untuk rotation bomb. Rotation bomb. Ini yang bisa 180 derajat. Putar 180 derajat, crane-nya. Ini masih di crane, tombol crane juga. Ini untuk mengeluarkan sama masuk. Ini bisa mundur, Mas. Mundur sini, bisa maju. Iya, iya. Nanti kita praktekkan bisa ya, Mas? Bisa, bisa. Oke, siap. Oke, dilanjut. Kalau gitu kita lihat box yang samping sebelah sana dulu ya, Mas. Oke. Ini untuk posisi bom pengangkat dari samping ini, Mas. Di sini ada season 1, eh, season 3, season 2, season 1. Artinya kalau season 1, berarti bom posisi titik terpendek. Season 2, posisi titik setengah dan season 3, titik terpanjang. Yang mana misalnya ini, nih. Untuk season ketiga ini, sudut 65 derajat, berarti beban yang harus kita angkat itu tidak boleh melebihi daripada 13,5 ton. Yang 60 derajat, berarti ini, 12,5 ton. Seterusnya ke bawah, ini, nih. Kemampuan bom. Kemampuan bom itu, Mas. Untuk season 2, sudut 45 derajat. Ini daya angkatnya tuh 22,3 ton. 40 derajat, 18,1 ton. Terus seperti ini, Mas. Kesini kan udah itu. Untuk season 3, eh, season pertama pun begitu. Ini season yang paling kuat ini, Mas. Biasanya ini, di season pertama ini, beban terberat tuh, untuk, apa namanya, sudut 37 derajat. Beban yang kita angkat itu, 62 ton ini. Oh, 82 ton, sorry. 82 ton, ya. Terus seperti ini, Mas. Ya, artinya semakin pendek sudut bomnya, semakin berat beban yang kita angkat. Kalau ini pun sama, cuma ini posisi dari samping. Ini dari samping. Kan ini bisa rotasinya. Nah, untuk dari samping nih, season 3 nih, sudut 55 derajat, 18,1 ton untuk beban yang harus diangkat. Maksimal yang diangkat. Seterusnya ke bawah seperti ini, Mas. Season 2 pun begitu. Sudut 60 derajat, 27 ton. Nah, ini juga season pertama nih, yang paling kuat nih. Siap. Siap. 112 ton. 112 ton. 112 ton. 51 derajat. Ini season pertama ya. Bom itu artinya keren ya, Mas. Sangkai kerennya ya. Istilahnya bom. Boom. Iya. Dilanjut Mas Isno. Ini box apa lagi nih? Sebelah kanan saya berarti ya? Oh iya. Ini box sebenarnya sama, Mas. Isinya Mas. Cuma ini kalau... Kalau itu kan posisi dari kiri. Oke. Kalau ini posisi dari kanan. Untuk pengoperasian sama. Oke. Istilah pengoperasian keren ini. Kerennya ya. Atau bom tadi ya? Bom ya. Lanjut Mas. Ini Mas. Lanjut. Untuk box. Nah ini yang dibilang fork Mas. Fork? Fork ini. Ini semua fork ini. Fork. Ini fungsinya dipergunakan untuk under lift Mas. Jadi kita masukin ke under lift itu Mas. Untuk menggendong kendaraan yang sudah kita angkat ke atas. Nah ini. Kalau udah depan. Ini fungsinya ini ada. Fungsinya ini. As balok. Dudukannya di as balok ini. As balok. Fungsi as balok ini Mas. Nanti mungkin bisa kita praktekan kalau itu diturunin. Iya. Lanjut Mas. Ini box apa lagi? Lanjut untuk box yang ini. Sama ini Mas. Sama fungsinya. Ini out trigger semua nih. Out trigger. Bawah ya. Cuma ini posisi dari kanan kita. Siap lanjut Mas. Lanjut ini. Sama ini juga bantalan daripada out trigger ini. Oke. Sebelah sini apa lagi nih Mas? Nah ini sarana penubung juga Mas. Ini Mas. Ini yang dibilang. Istilah kalau kita bilang kuku macan ini. Kuku macan. Nah ini mainnya juga di out trigger Mas. Oke. Cuma ini biar lebih gigit di asfal. Iya. Biasanya ini untuk evakuasi kendaraan yang masih ada muatannya. Jadi biar si komo ini cengkramannya lebih kuat. Betul. Di belakang Mas. Kadang tergantung kebutuhan. Oke. Dipasang di sepatunya gitu ya? Iya. Kalau kita mau ngangget dari samping. Bisa juga dipasang di samping semua. Oke. Jadi biar cengkraman dia lebih kuat. Tembus asfalnya segitu ya? Iya. Siap. Ini yang dibilang segel Mas. Segel ini peruntukannya untuk biar cengkraman rantai itu lebih kuat. Tidak beresiko meleset gitu. Biasanya ini untuk mendukung bikin sistem juga. Biar beban kamu nggak terlalu berat. Kita sering menggunakan ini segel. Tergantung kebutuhannya. Yang dipakai yang mana. Baik Mas Isno. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya box-box itu isinya ada fungsinya masing-masing ya? Iya. Udah mirip seperti transformer ini si Komo ya Mas. Oh iya Mas. Nah saya melihat ada beberapa fungsi juga nih Mas. Kayak seperti lampu itu tuh. Hazard ya? Rotator. Rotator. Itu ada berapa titik Mas dia punya Mas? Rotator. Untuk rotator utama kita satu. Satu? Yang pendukungnya tuh kanan-kiri tuh. Satu, dua, tiga. Sama yang di atas kren Mas. Oke di atas kren juga ada. Nah kemudian kalau untuk evakuasi di malam hari Mas. Iya. Kan pastinya butuh penerangan. Betul. Si Komo ini punya berapa lampu Mas? Kita punya lampu tembak Mas. Lampu sorot belakang Mas. Mungkin kita lihat tunjukkan Mas. Ini Mas. Ini satu. Satu. Nah ini lampu-lampu sorot ke sana ini. Itu yang kedua yang di kren tuh. Nah itu kanan-kiri Mas ada Mas. Oke. Ini juga. Yang ini fleksibel juga ini. Ini bisa diputer ini. Malam. Nah yang ini fleksibel juga? Ini fleksibel. Ini bisa sesuai kebutuhan. Misalnya kita ngangkat di sana ya kita arahkan ke sana. Oke. Kemudian di lanjut ada lampu itu Mas. Saya lihat gede banget itu Mas. Gede banget. Gitu ya. Nah ini sebetulnya lampu untuk evakuasi apabila memang dibutuhkan lampu ini Mas. Oh gitu. Karena pakai lampu yang itu aja udah terang banget. Udah terang banget. Ditambah lampu itu lebih terang. Kalau lampu ini terang lagi Mas. Artinya tidak perlu khawatir evakuasi di malam hari. Betul. Karena penerangan ini cukup mumpuni ya Mas. Cukup mumpuni lagi penerangan. Baik. Nah ini ada satu lagi nih Mas. Ya. Apa ini Mas? Ini selang angin Mas. Oke. Ini selang angin. Fungsinya apabila kendaraan tuh cuma kendalanya kempes ban. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar ke tambal ban. Kita tembak pakai angin karena kita punya genset di atas. Jadi dari sini angin kita keluar. Nah. Kita kesepitnya mumpah aja. Siap. Bawahnya Mas? Kalau ini genset rescue Mas. Ini diperuntukkan ini buat alat-alat rescue cutter speeder. Oh jadi kalau ada yang kejepit gitu ya? Betul. Kita makanya ini. Tinggal. Ini berarti ada mata potong ya Mas ya? Ada Mas. Gunting cuttingnya itu ya? Jadi kalau ada yang kejepit di dalam. Di cutting dipakai ini ya? Betul. Ini kita nyalain. Di pengkek gitu ya? Kita connect di sini. Iya. Nah saya melihat wind di sini Mas. Oh iya. Ini apa Mas fungsinya? Ini wind Jepan Mas. Oke. Ini yang mana diperuntukkan untuk evakuasi apabila kendaraan itu posisi kejebur ataupun beruntun. Yang bisa di evakuasi pakai sling depan. Artinya kita nggak harus manuver putar balik. Oh. Karena lebih efektif tidak bikin macetnya lebih panjang gitu loh. Iya. Kan kita nggak harus putar balik. Jadi kita begitu nyampe. Kita setting semuanya. Kita evakuasi pakai sling depan. Oke. Kait ke itunya ya? Betul. Kaitnya kemana Mas? Kayaknya ini aja Mas. Ini kan bisa di load sih. Oke. Tarik biar dia tidak melintang di pinggir jalan gitu ya Mas. Betul. Ini kekuatan windnya berapa ton ya Mas? Bisa di perek itu mobil. Oh untuk wind ini 15 ton kita tarik Mas. Masih mampu 15 ton. 15 ton kita tarik. Tarik dari sling depan itu. 15 ton ya? Iya 15 ton. Artinya kalau bis malem itu berapa ton? Bis malem itu 20 ton. 20 ton. Artinya kalau untuk sekedar menggeser biar dia tidak melintang posisinya? Bisa. Bisa ya? Dari sling depan bisa. Baik. Teman-teman mobil gede, si Como ini ternyata juga dilengkapi dengan pemadam kebakaran atau hidran. Nah di kecelakaan tertentu memang kondisinya mobil dalam kondisi terbakar sehingga perlu pemadam kebakaran. Nah si Como ini dia bisa menggendong 100 liter air kemudian untuk memadamkan api pada mobil yang sedang terjadi kebakaran. Nah ini hidrannya dan ini nozzle nya langsung disemprotkan dan ini tekanannya cukup tinggi teman-teman mobil gede sehingga jika dipegang sendirian itu sangat riskan. Jadi sebisa mungkin dipegang secara crew maksimal 3 orang. Oke Mas Isno tadi saya sempat memperhatikan dia punya lift axle ya? Iya. Untuk bisa diturunkan ini sumber roda paling belakang. Bisa, bisa. Nah ini kenapa ditaruh di paling belakang? Fungsinya buat apa ya Mas? Karena sumber roda kenapa yang ditaruh di belakang ini untuk mengimbangin apabila kita menggunakan under lift artinya berarti kita menggendong mobil yang beban berat. Kalau ini kita turunkan beban komo itu tidak terlalu mengangkat depannya jadi komo tetap stabil untuk bahan kendaraan depannya. Jadi dia perlu memperkuat torsinya ya? Betul. Traksi, menapak di asfal makanya dia ada lift di sini. Betul. Bisa diturunkan dan dinaikkan. Nah tadi Mas Isno juga sempat menyinggung under lift. Kita praktekkan langsung bagaimana caranya under lift itu Mas? Oh bisa. Nah karena video si komo ini panjang banget akhirnya kita cut kita bagi dua. Nah tetap tungguin sobat mobil gede video kita yang kedua soal si komo. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yuk mari. Sampai jumpa di sini. Yuk. Maka diputar gini ya. Sampai jumpa di sini. Ini rotasinya. Makin tinggi sudut kita gunakan. Nah ini kalau udah tepang, seperti ini Mas. Terima kasih telah menonton!